hai 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 yang pertama orang hampir ya hai 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 merata tidak perlu diperkenalkan salah yang nanya enaknya dihisap nah makanya nanti ini nanti dibagi gua ada orang yang melakukan dosa tetapi dosanya ke bawah mati dan Allah tidak mengampuni kecuali harus dibawa dulu di sini tapi bagi orang muslim hai 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 nama kurang muslim ya maksud berapa karena dosa yang terbawa mati kemudian Allah tidak memberikan garansi kepada Nabi untuk mensyapati orang dosa itu maka dosa itu akan mengakibatkan dia ada berapa lama jadi merata seukuran dari berapa dosa yang dia lakukan dengan jumlah yang sudah kita lakukan itu namanya Jakarta bikin nanti orang-orang ahli surga akan menyambut mereka tapi dengan kata-kata ya ahla jahannamir itu dalam keadaan si tubuhnya itu hitam lalu dia masuk ke sini jadi gampang di sini ya di sini ya di sini ya di sini lalu bapaknya musuh pati menganggara semuanya semakin manusia tinggi semakin dikenal kebaikan dan kejaikan Hai kan gitu kalau jadi presiden saturnya apa dia baik dan dia jelek di naraka apalagi walaupun orang di dunia tidak tahu apa kejelekan orang itu nah begitu semakin semakin turun 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 sakit tuh ya makanya ada orang supi menyatakan jadi orang itu tidak perlu kenal dengan siapa pada saat anda berbuat dosa dengan seorangnya nah gitu ya tapi itu juga salah terlalu banyak yang terlalu banyak yang terlalu banyak terlalu banyak ya langsung soleh lopat dengan al-saik nah ini masalahnya pun kalau baru-baru pernah jadi dia nah ini kan jadi masalah nah ini ahli jahannamir yang lebih sayang karga ternyata di hadis selesai muslim ada orang muslim yang masuk melaka dia ahli bina'ah nah ahli bina'ah itu uniknya masuk melaka dia nampil dulu mau nampil dulu ke sini jadi paling asal luar-luar aku balik asal luar-luar aku kamu katanya umat nabi muhammad kata rasulullah atasnya maka umatku kamu melakukan sependinggal aku sesuatu yang tidak aku coba buat kata rasulullah suhkan suhkan lima badajari sana kami tidak perlu orang-orang yang tidak mengikuti sunnahmu katanya coba cimpu balik kemana kamu diusir di surga akhirnya orang ahli bina'ah ini dia kembali dia akan kembali ke neraka dia akan kembali ke neraka tanpa disuruh oleh nabi akhirnya dia masuk tanpa ada penolakan sedikitpun kata nabi itulah hasil dari apa yang kamu kerjakan inilah yang dimaksud kumana malu berol ladina malu kami akan melakukan tidak sebagaimana yang dulu aku lakukan artinya ada penyesalan dari sebuah alam ada penyesalan dari sebuah alam jangan dianggap enteng akhribinya makanya satu nabi ibrahim ini nabi ibrahim juga pernah kepada Allah memaksa ayah menuju masuk ke surga kemudian kata ibrahim menengok kesebelah sana kemudian ayahnya orang Allah dijadikan serigala azar menjadikan serigala begitu ibrahim berikat ada serigala di pinggirnya lalu ibrahim sepontak dia melemparkan serigala itu terlalu matang ketika Allah atau ibrahim bertanya kepada Allah ya Allah kenapa serigala itu sampai aku lempar kamu selalu meminta untuk ayahmu masuk surga maka ketika aku tidak jadi yang kelempar adalah ayahmu sendiri jadi nabi belum ingat puke ee ajar lagi aku tinggal akan hal akan itu di bawahnya jadi ada anak melemparkan ayahnya keberatan ada ayahnya melemparkan anaknya keberatan masih masih bisa tergantung daripada amal di dunia maka tanya pak ya kan kalau masih merahkai kan setelah diisal jadi bagi sekarang merahkai itu kosong gitu karena belum ada yang diisal kan iya ya memang yang tadi dimasukkan juga kan cerita iya iya kan nabi ibrahim menemparin adab itu kan ceritanya nabi bakal gitu iya ya nanti waktu nabi israel merata kan digamarkan semua jadi itu kan cerita cerita wahyu wahyu kan nabi mengatakan nanti di belakang itu penghuni paling banyak adalah orang tua belum ada sekarang itu iya cuma nabi yang banyak iblom kan sudah kapan itu nanti iya kalau ada orang mu'min menjawab kan pertanyaan pertanyaan malayah pertanyaannya begini al-buntah bihadar rojo ini pertanyaan malayah pertanyaan malayah untar nakir di dalam umur al-buntah bihadar rojo lalu kakam siapa laki-laki nah disini sudah ada jadi artinya bisa disiapkan ini persiawan banangan mengasmi siapa laki-laki manel buka tinggal luah nah sudah usah kalau laki-laki laki-laki ustad diajar lah di mana ya maksudnya pertanyaan yang lu kalau itu ini siapa laki-laki yang ada di begini dan disini sudah ada nabi Muhammad Pak Amal Mubimunah akan menjawab ini adalah Muhammad walaupun dia tidak bertemu Pak Amal Mubimunah walaupun bertemu dia tidak akan bisa menjawab siapa laki-laki makanya bagi Allah sebetulnya mudah untuk menurunkan seribu nabi pun juga tapi yang ada masalahnya mau diikuti tidak begitu anak-anaknya mau dibetulin secara soal saja nggak mau sekarang kenapa satu saja udah ribu ya orang sudah tidak mau dibetulin salah nabi nah itu makanya bagi jadi pertanyaannya itu ya jawab pertanyaannya ini nanti Matropuka ikut sendiri nanti kalau tahu nabinya nanti juga bisa jawab lah karena kan yang ngajarin siapa Tuhanmu kan harus ngosul kan siapa Tuhan kamu kalau ngosulnya yang salah yang dia imani salah ya bakal salah jawabannya karena kita mengimani Nabi Muhammad maka nanti jawabannya akan sama siapa Tuhan nah jadi ini akhli bidang ini masuk dalam level komponika masuk dalam level komponika lalu kenapa Pak jadi sekarang saya ada kemudian nabino apa nabino akan bersama istrinya tapi kata Allah tidak bisa sampai istrinya nabino anaknya nabino kanan itu sampai ngejar-ngejar nabino itu di hadisi ini diberikan nabino ada nabino ada nabino ada nabino aku bacaikan wakil dulu Bapaknya ada nabino bikin merahokan disebut gila sekarang anaknya minta bapaknya satu hari dia minta kembali ke dunia karena kerugian-kerugian itu akan diperlihatkan kalau Nabi Muhammad di dunia pun sudah dipolis oleh Allah ketika Nabi Muhammad beliau berjarak ke kumun ibunya beliau menangis kepada Allah ya Allah ambulilah dosa ibuku kemudian Allah menolak doa Nabi Muhammad kata Allah ibuku tidak bisa ditolong dengan doa-mu ibuku tetap berada di belakang tetapi kata Allah aku izinkan kau untuk berjarak kubur tapi aku tidak izinkan kau berdoa untuk ibuku setelah itu Nabi Muhammad tidak pernah berdoa kembali ke bukit sampai nanti ada sahabat yang tidak tahu Rasulullah gimana Bapak saya nanti dia heran Rasulullah menjawab Bapakmu diberanggap lalu sahabat ini marah kenapa bisa mempunyai seperti itu kata Rasulullah kesini habikal habibin nah Bapakmu dengan Bapak saya dua-duanya diberanggap baru dia rasulullah tingkat Nabi itu tidak besar melawan orang duanya itu empat jadi tidak perlu tidak ini ya tidak perlu kaget dan tidak perlu mengurangi kehormatan kita terdapat Nabi Muhammad karena orang duanya begitu tidak perlu karena ini kan beda masalah ya beda masalah ya jadi saya akan menjelaskan ini yang Bid'ah Bid'ah ini gimana ya yang Bid'ah Bid'ah sampai jauh kemana ahli Bid'ah itu akan masuk ke raka kemudian yang kedua supaya nanti bisa berbedakan jangan sampai ada istilah Bid'ah Asana nanti supaya dibedakan Bid'ah Asana Bid'ah Masana-Nabi ini langsung dari Nabi kalau pun ada ulama yang dibagi dari Bid'ah Asana itu versi ulama kalau versi Nabi itu enggak ada Nabi Masumah kuduh Bid'ah bin Dolalat semua Bid'ah sesat kalau ada Bid'ah yang bagus itu kata ulama saya memang menikah tamari aja ya kata Nabi Hadah justru Bid'ah itu dibagi bukan ke dalam Dolalat dan Asana Dolalat ini kata tiga nah begitu ya Dolalatnya jadi kata tiga satu ada Bid'ah Syilfiah lihat ini Bid'ah Syilfiah kemudian ada Bid'ah Mutashab Bid'ah ada Bid'ah ada Bid'ah nanti kita bahas satu-satu ya nanti bagaimana yang langsung berangkat ya dari sumana jawab mana namanya mana saya juga gak bisa menguji tauannya jenis pitaannya nah kita angkat dulu dikit Bu kita angkat dulu ya nanti bagaimana arahnya kita bahasannya saya akan angkat dulu begini kenapa tahun baru selalu include dengan natal selamat tahun baru selamat dan selamat itu paket kalau kita tidak berdurusi di sejarahnya orang islam jadi bingung itu orang islam jadi bingung makanya kita coba cari dulu chronologisnya kenapa natal include dan paket dengan tahun baru supaya nanti bisa cocokkan kesini saya jelaskan satu-satu mas seki ini jadi terjadi 18 kali perubahan terjadi 18 kali perubahan kenapa karena tahun mas seki itu berawal itu asalnya 10 bulan 1 tahun itu bukan 12 bulan 10 bulan data yang bisa baca bulan yang pertama adalah Maret bukan Januari bukan Januari bulan yang kedua April bulan yang ketiga Mei bulan yang keempat Juni bulan yang kelima adalah bukan Juli Juli ini perubahan perubahan juga kesini pak ini namanya Queen Vilas bulan yang keenam namanya Sektilis bulan ke-7 September ini Oktober September Desember ini apa bulan ini bulan masa di mana awal ini sudah tahu nanti tahun baru yang perlu di perlu pengetahui supaya nanti tahun dan tahun baru itu dari mana awal nah ini asalnya 10 bulan lalu sekitar tahun 45 sebelum mas seki Raja Juli sesa menampah 1 tahun 67 hari itu awalnya jadi beliau menampah 67 hari dalam 1 tahun otomatis kalau menampah dalam 1 tahun 67 hari berarti nanti akan ada penampahan bulan yang pertama kali merayakan tahun baru itu adalah tahun 45 sebelum mas seki tetapi bukan Januari bukan Januari Maret 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 pak dan buka Hidinama Maret dan Januari yang makanya itu tutur ya seperti halnya bulan Hidriya kalender Hidriya bulan pertamanya bukan Muharra itu bulan pertamanya adalah Robiul Awal kenapa? Rasul dari Makkah ke Madinah itu kan Robiul Awal bukan Muharra Umar ngobrol berusaha dengan tiga sahabat Awi kemudian Usman bin Afan Ibn Masmud Lalu kata Umar apa pendapat kalian? agar umat islam tidak merayakan tiap tahun kalau kita tentukan Robiul Awal lalu semuanya setakat bagaimana kalau kita Muharra ditetapkanlah Muharra bulan yang pertama ini niat awalnya adalah agar umat islam tidak merayakan tiap tahun itu Umar yang berikan inti hadith cacakan dengan Muharra woi anggar kene woi diperingati kene padahal asalnya Umar begitu tidak boleh diperingati tiap tahun saya kuatir nanti kalau diul awal diperingati tiap tahun jadilah pulang tahun nah begitu maul di abulun gitu kan milan itu kan pulang tahun Umar sudah menolak maka dari kanan umat alam keham maka sebetulnya umat islam sendiri mengadakan milan hijriah juga sebetulnya tidak tahu sumbernya jadi apa ya jadi tidak tahu sumber langsung dilakukan begitu aja sebagaimana hal ini kalau yang ini lebih sadis lagi kemudian Maret dikentukan sekitar tahun 46 terjadilah gejolak perebutan tahun baru masa ini pemimpin Persia memutuskan tetap harus Maret pak tapi Julio sesat ingin Januari awalnya itu jadi Julio sesat tetap ini dia mau Januari tidak mau Maret kenapa karena Januari ini nanti berkaitan dengan ini mas kebangkitan nanti sekitar tahun 1852 baru dihubungkan ternyata ternyata ini mas kebangkitan Yesus Kristus akhirnya Raja Persia ini nanti hadisnya ada ini yang saya perangkan hadisnya ada ini makanya nanti supaya tidak keluar lagi hadis ternyata pada tahun atau pun pada waktu itu matilah terbunuhlah Raja Persia maka Julio sesat yang menang akhirnya beliau menentukan Januari tahun yang pertama bulan yang pertama mulai 46 sebelum Masehi pertama kali yang mengadakan tahun baru Masehi Januari itu adalah tahun 46 sebelum Masehi kenyanya ternyata setelah itu bulan yang ini ganti Queen Pilas diganti dengan nama Kaisar yang tadi Julio 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 sesat karena asalnya adalah bulannya ini diganti oleh beliau agar semua orang mengenali dasar syariah merubah kalender ini jadi setiap dia mengatakan Julio sudah beringat Julio sesat Julio sesat ternyata beliau pun pintar ganti juga yang ini sektiris diganti oleh nama anaknya namanya Augustus Augustus kan yang mengganti dia kan Kaisar Augustus dia kan mengganti posisi dia begitu dia mengganti diganti oleh Augustus kan dan ternyata namanya pun mengganti sektiris jadi Augustus nah lalu yang dua bulan lima dibikin oleh para pendeta dan raki-raki di apa di Yahudi bikin nama-namanya Janu dan Februlian Janu ini adalah Dewa Februlian juga adalah Dewa jadilah Januari perjuangan disinilah awalnya kenapa tahun baru tidak berkaitan dengan pemindahan tahun tetapi tahun baru berkaitan dengan agama agama kecil enggak tanya Pak Ustaz kok itu kok udah diberi nama tahun masehi 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 itu kan lancinya masih kan lancinya belum lain kan kalau I sepertinya i 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 jadi setelah Yes atau setelah Isa baru ada istilah masai Hai dulunya itu tidak ada nama tahun karena emang di Quran sudah ada dalam satu tahun jumlahnya 12 mula itu sebetulnya itu semagaimana di islam pun belum ada penetapannya baru adanya kan diumarkan nah begitu jadi ini kembali ke belakang disebut sebelum masa ini kita membahas membahas ijriah aja gitu soalnya ijriah-ijriah itu kayak sempat dipaksa lain masyarakat itu memperolehkan ijriah kita seratus ke anaknya tidak tidak baik untuk menjalankan ijriah gitu karena pelajar-pelajar di drop dari ijriah yang berpenemang jadi itu dipaksa mengikuti apa terima kasih ijriah-ijriah itu juga sebetulnya tidak ada kebutuhan dengan itu bulan-bulan hijriah itu perlu dipahami tiap bulan hijriah itu kaitannya dengan ibadah 13 14 15 ada kebutuhan ayam ubir saum sunat 13 14 15 kalau muarang 10 muarang ada saum sunat muarang kemudian romadon ada saum romadon sebetulnya itu kebutuhan sumar itu haji untuk mendeteksi itu ada idul fitri tahun 1 tanggal 1 sawal idul adah 10 juli hija ibadah haji tahun sekian itu ada pak cuman masalahnya anuliuul namanya menentukan tahunnya atau 2 atau 2 tahun barunya milan padahal pokok itu kan ada ayah ubir dan talan paruasa kemudian hehehehe haritain kuah talus baru biji anak mau diramai nah seharusnya kan yang itu yang diamalkan itu tidak ada contohnya iya makanya saya membahas dulu sekitar ini kenapa? kalau kekalender tidak terbutuhan juga dibahas justru sekarang yang ramai adalah umat islam itu sendiri makanya pada setiap tahun baru tahun atau tanggal 1 januari orang-orang atau rakyu dahi dan pendeksi itu tidak boleh keluar kenapa? karena akan didoakan langsung oleh Yesus Kristus itu masalahnya anuk kala luar justru lain patur orang umat islam yang berbono-bono nah ini kan jadi jadi ada pemutar balikan gitu ya jadi pemutar balikan jadi sekali lagi makanya sekali lagi ini kuncinya adalah sebetulnya sekali lagi Pak tahun baru 1 januari tidak berkaitan dengan pemindahan tahun tidak tetapi itu adalah sebuah rekayasa untuk hubungan keagamaan ini hubungan keagamaan saya simpulkan hubungan keagamaan tidak ada kaitan dengan dengan pembintahan coba kalau saya tanya gini kira-kira bagi kita mau januari mau malas ada kelebihannya nggak? tidak ada masalah tapi kenapa dipaksakan harus januari? karena kebutuhannya supaya nyambung dari natal ke pastah makanya kenapa selalu pakai? nah begitu kita menghasilkan hukum-hukumnya yang pertama bagaimana mengucapkan hari-hari kepada agama malayu? ibn al-qayyum berkata mengucapkan selamat pada pelayanan kapir sama dengan mengucapkan selamat kata sujud yang mereka lakukan bukan kepada Allah kita boleh sama-sama jadi kalau kita mengucapkan selamat kepada mereka itu persis sama seperti kita mengizinkan orang sujud bukan kepada Allah artinya dua-duanya sini kenapa? karena tahun baru dua nanti datang lagi ya 22 Januari tahun baru ini lain saja itu kan terus ada pak jadi seperti saya tanya ini bukan hanya untuk masalah sekarang untuk kedepan juga ada ya tahun baru-baru bagian lain tidak boleh mengucapkan kata selamat kepada orang al-qayyum walaupun dalam perayaan tidak ada misalnya dan itu seorang ucapkan selamat kepada kita kalau berpimpin dan hidup ada pak tidak masalah kenapa? karena tidak ada aturan di mereka mengucapkan kepada kita kan tapi kalau dari Islam kepada mereka tidak boleh ada aturannya itu bedanya itu bedanya kemudian yang kedua kemudian yang kedua Islam hanya ada hari raya itu dua tidak boleh ada lebih dari itu anak-anak singkola konjuma Rasulullah al-Mabinata ketika Rasul berada kebunti badi Madinah dan penduduk Madinah mempunyai dua hari raya namanya Nairuja dan Miqroja kemudian mereka berkoyak-koyak merayakan keduanya Rasul bertanya Dua hari raya apa ini? kepada para sahabat itu lalu mereka menjawab kami biasa merayakan keduanya pada zaman dahiliah Rasul bersabda sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari raya itu dengan dua hari raya yang lebih baik yaitu Indul Fitri dan Indul Anha jadi kesimpulannya apa? berarti tidak ada hari raya-hari raya yang baik di Islam cuma di luar sana hari raya yang baik tidak kelunyuman itu hari raya yang disebutnya tidak ditanyakan oh tidak kalau hari raya itu melibatkan semua manusia dan kalau mau berkoyak-koyaknya di sana soal kelebaran Pak seke beli celana beli celana di berkoyak-koyaknya di tapi harus diskon itu karena orang lainnya karena kan tidak boleh nanti hidup ini tidak percahangan Bagaimana punya masalah berhubungan beragama Seperti jenisnya sekarang dijaga oleh orang Islam Tidak ada toleransi beragama Tidak ada toleransi manusia Tidak ada Manusia harus Jadi pasamu Pasamu ini tidak berlaku dalam agama Pasamu hanya berlaku dalam sosial Tidak boleh berlaku dalam agama Pasamu toleransi Kalau ada seorang pemimpin Lalu dia hadir dalam perayaan mereka Mereka mengatakan ini adalah toleransi Tetapi sudah salah Pasum kan dia ada Semua orang tapi Yuk kita ibadah satu minggu ewan Kata Nabi Malah Konsepensi dalam penasaran agama harus jelas Kita harus punya konci Tidak boleh terlibat dalam apapun ketika dalam beragama Tapi saya juga kemarin Ada yang tanda sampai Ustaz saya jadi satpang untuk mencari gereja Tidak apa-apa Bukan beda 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 Menyamankan manusianya Bukan mengalankan perayaan mereka Yang tidak boleh adalah Dia terlibat Terlibat Malah kan jadi Naksa kuman islam Ya Kuman islam dicarakan Beda Tidak 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 Menteri agama akan membuat Kegagungan beranggur Anggur Anggur Kenapa orang asesan Tidak ada yang reaksi Karena dianggap Karena emang mayoritasnya Tidak memakami Akhir dari Karena dianggap toleransi Yang maksud adalah Terhubunan Supaya tidak terjadi konflik Itu, padahal harus ada spesifikasi nanti Spesifikasinya apa, nanti tidak boleh juga menghadiri perayaan mereka Harusnya ada nanti diri-diri dan gurunya Kalau mengamankan ya harus Dan kelebaran Islam mungkul, bukan mulai gerbang Pulang kelebaran, ternyata kelebaran Ya, kelebaran seakan aja, malah aku mengisi yang baru soal Ya, ya Nah, jadi orang itu sudah tidak terkena, beribadah sudah tidak terkena Malah, lebih jauh lagi ada ikirah donak bersama Itu gimana? Ya, betul Itu sudah memasukkan istirahat kasa kursi Bukan tidak boleh berterang untuk mengangkapi Cuma mau mendoakan apa kepada mereka? Kamu mendoakan untuk mendapatkan hidayah, bagus Ya Allah, contohnya Ustaz ya Ya Allah mudah-mudahan semua yang pandai disini Semuanya dapat hidayah, masuk Islam semuanya Saya tidak tahu Tapi lo berikutnya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya sejahtera Salam sejahtera Jadi itu beda lagi, tidak ditolak ketua Kalau ketua Nita Sagam aja Bin Samzuddin Ketua Nita Sagam Nah, yang kemarin Karena kan tadi awalnya dari Rum dan Rum dan Kersia kan Peran itu kan Sampai terbunuh itu Sehingga itu menemukan satu janwari itu kan dari Peran Jua Kaisar ini kan Antara Kaisar Ramawi dengan Kaisar Kersia Makanya kata Nabi Tidak akan terjadi hari kiamat Sampai umatku mengikuti tradisi umat sebelumnya sedengkau demi sedengkau Sehasta demi sehasta Maka ditanyakan kepada beliau Wahai Rasulullah, apakah yang dibawa oleh Kersia dan Ramawi? Beliau menjawab siapa lagi dari manusia kalau bukan mereka Gitu Kan tadi sudah dijelaskan Penentapan tahun 1 Gigi atau 1 Masa ini Januari itu adalah dari Persia Ramawi Kata Nabi orang akan ikut sedikit-sedikit sedikit Emang gini hadisnya sudah ada oleh Rasulullah Sudah dinyatakan Sehingga nanti dalam pelaksanaannya Bakal mengikuti tiga agama Satu Ketika Rasulullah berdialog dengan para sahabat Bagaimana cara memakai orang sholat Ada yang mengusulkan pakai prompe Kemudian kata Rasulullah tidak boleh Kenapa itu dari Yahudi Ada yang mengusulkan pakai apa Ada yang mengusulkan dari api Tidak boleh Itu dari manusia Itu dari manusia Dalam tahun baru Semuanya diada Pakai duduk kan berarti ya Dari mana Dari mana Dari Jawa Dari mana Dari mana Dari mana Dari mana Dari mana Dari mana Tahun baru Jawa L pantai Semuanya tak ada di dalam Kenapa Rasulullah mengatakan dari hadis ini Karena sejengka demi sejengka Islam sudah berikut ini Namun untuk Terima kasih ini ada padahal ini semuanya adalah sudah ada lapan tapi inilah yang disebut dengan nah sekarang ada pertanyaan lalu kita dibalik lagi nomor 2 halaman 2 Ustaz bagaimana daripada poyak-poyak daripada kita hura-hura kita ngaji aja di masjid kita lagi baca yasih di masjid berdikir di masjid ternyata dayanya juga sudah ada orang-orang sedang berdikir tapi tidak cocok dengan sunnah nabi kemudian ditegur oleh itu mas'ur mereka menjawab wablogi yang dabil ralman ma'arun na'id al-fairah katanya mau masuk ini ngapain ini dikir-kir gini katanya mana contoh nabi kemudian orang-orang terjawab ya demi alfad kami melakukan ini niatnya baik katanya kata di mas'ur juga menyatat wakam min muridin udara khairi lanjusi bahu berapa banyak orang-orang yang niatnya baik tetapi tidak dapat pahala karena tidak mencontoh nabi hmm kok cuma oke hehehe iya karena intinya bukan dikirnya ya ya intinya eh intinya bukan yang ini pak bukan menghasabannya tapi acara ini diingkutkan kepada acara aku itu namanya bin ad-edofi hehehe hehehe nanti malam ini tuh ibu zayah itu iya semua masjid agung harus karena ada induksi dari pemerintah karena di gubernur, mitafari, stable islam iya makanya kenapa sampai ulang-ulangnya kembang 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 Hai ya ini kasusnya hatisnya ada mungkin lebih pengat ese hem dia menganggap bahwa daripada poyang-poya menaik gini daripada tidak Fusionnya ini juga orang bikin kan karena ibu masuk ngapain dia mikir ini Pak Iyani sayan kan niatnya bagus ya daripada bagus belum aku pakai KAKA kalau mau ngitungkan liburannya aja gimana sedang 1 Januari saya tidak mau ngerti orang terlibat sih bener ya iya kalau tidak ketemu hadis yang ini bisa ada pertanyaan kalau tidak ketemu begitu baca-baca ada hadis yang ini berat namanya apa ternyata sesuatu yang baik kalau tidak benar ya harus tenang lebih berapa Islam menyatakan perpindahan dari kelihatan ikut ke sana apa mereka ikutin aja 12 ya ini yang disebut dengan idoli yaitu sesuatu yang dilakukan disadarkan dengan kejadian yang lain tidak boleh ya saya juga keseran misalnya ini TIA ini profesor ini dokter menurut saya masalah paradigma itu tidak begitu mungkin ada hadisnya paradigma itu tidak begitu ini profesor ini TIA tidak bisa diukur dengan orang dia sekolahnya setiap ini yang harus disampaikan karena saya juga tidak maaf tidak apa saya tidak ingin kita ngaji ketawin-tawin terhapus dengan amal yang setelah ya di jam sembilan sih itu abu ya kalau emang tergengar-gengarik begitu ya akhirnya kita mulai memaksa ilmu menurut saya begini jadi jangan ada aktivitas yang melibatkan tahun baru kalau emang tidak bisa tidur menonton TV aja pak makan boleh hai hai sepuluh sepuluh ya 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 kita beresin aja semuanya ini ada doa ini doanya ya Allah datangkan karya kepada kami dengan keamanan dan keimanan keselamatan dan keislaman dan Taufik terhadap sesuatu yang nyesenangi dan ridho Tuhanmu dan Tuhanmu adalah Allah pertanyaan saya begini apakah doa ini dibaca pada tahun baru hidriyah atau masa ini? iya oke, kali ini dia begini, karena memahaminya kenapa doanya sudah ada? kalendernya belum ada ya ini, doanya sudah ada? kan kalendernya belum ada, kalendernya kan dalam rumah kenapa doanya sudah ada? ini artinya tidak bagus jadi doanya kalau begitu, kalau masih jauh lagi kenapa? karena tidak mungkin dosul itu doakan untuk tahun yang orang lain maka ternyata hadisnya juga doanya hadisnya rumah dengan kelemahan ini menunjukkan tidak cocok dengan keterianya ini kalau doa, kalau panung hidriyah tidak cocok karena kalian doanya yang ada, doa nanti saja kalau tahun masih jauh sendiri yang telah bang maka doa ini doi lombang artinya tidak baik di amal berarti tidak ada doa di putong panu tidak ada doa di pulang panu aku tak mau itu yang mencari buat ini dan itu mungkin wa Oke Jadi Sekarang Gimana? Jadi Jadi bagaimana kalau awal Bukan Semua doa gajian Kalau doanya Kalau dulu saja Tapi karena doanya Makanan dan doanya Tetapi mereka Pernah bertukar makanan dengan mereka Selain daripada itu Jadi artinya Pisahkan dulu ini Pak Makanan ritual atau makanan bukan ritual Tidak ada masalah Kalau bukan ritual Rasul juga pukar makanan dengan orang kaping Orang Yahudi Beri apa? Nasi roti ke Rasulullah Dan gandung Rasul balas pakai daging kambing Itu biasa Rasulullah Tapi begitu ada orang Yahudi datang Membawa kaitan dengan agama mereka Rituan Rasul menolak Berikan saja kepada mereka Karena kami Tidak akan memakan makanan Sama-sama Sakit semua Sama-sama Itu Saya Sekitarnya Itu Namaku natal ya Namaku 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 terus disana, terus dimarin kita makan, terus kayak buih, mau makan segini Kenapa? 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 Kalau makan awan? Ya enggak, makannya udah, makannya udah awan Mungkin makan, 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 makan Jadi, cuma, ini makannya jadi untuk ikan, saya tidak apa? Jangan pernah dengan ketakan, begitu lagi Kalau enggak, kalau sementing, ada yang memakannya Enggak, kamu terima aja, kalau memang bukan kaitan dengan kaitan Kenapa, kamu terima harik? Karena saat itu lembut, karena saat itu makannya Saya kan mau jelas, nanti Oh, ini saya akhir aja, nanti Oh, ini enggak apa-apa, ini saya ngasih kue aja Berarti bukan saya sanggup itu Tanya aja dulu Ya enggak apa-apa Enggak apa-apa, kalau yang sudah dimakan, sudah keluar kembali Kembali juga Nah, bagaimana ini, bagaimana dengan rumah Orang Kristen enggak nanya dalam biaya lah Tapi yang berhadir dengan penghukum yang menghadiri ini Gitu Mananya si A Tengah di Tuhan, mereka kasih ke A Gitu Berarti jelas, itu Kristen Enggak tahu Tuhan di Tuhan di Tuhan Tuhan di Tuhan di Tuhan, dari Tuhan di Tuhan di Tuhan di Tuhan di Tuhan di Tuhan Tuhan di Tuhan di Tuhan di Tuhan di Tuhan Kalau orang mereka yang enggak itu, itu nggak masalah Eusnya dia yang membiayai itu bedakan itu bedakan lalu ternyata mereka menyadakan biayanya dari mereka tidak masalah atau yang tidak boleh itu adalah mengadakan kalau tidak ada intinya biayanya orang kristen saya kan gak masalah tapi gak masalah tapi takutnya gak apa-apa dia kan ada hiburan kacara yang punya milik kita ya di atrap kan dia mampu mencoba gitu gini aja bu, itulah adaman saja, kalau yang kafir boleh dapat apa? ini boleh itu boleh artinya ini kasih solusi ya kita kasih solusi karena bagaimanapun kalau diiklutkan dengan tahun baru bukan masalah makan barunya bukan karena bakal ikannya ataupun nabi warna tapi karena ini karena tahun barunya makanan-makanan yang halal secara Zafiah itu menjadi tidak halal secara akhidah ini jangan lupa dengan nama bu, pragek buruk jarum maksud saya ini solusinya tinggal di lomba niat aja niatnya aja ah mumpul gini malah gini pun bawa ke malam mana cari yang dengar tetangga niatnya ini suh walaupun darinya ke malam tahun baru bisa teman-teman ada besok itu terima tapi kalau malam sudah ada pelik kacara maksud saya saya tidak melalui pantalan-panangan cuma tidak dihubungkan dengan ibu tapi kalau yang mahasiswa itu udah dikini apa udah dikasih tahu niatnya itu niatnya itu niatnya itu niatnya itu niatnya itu niatnya itu masalah keselamatan juga kalau kaitannya itu apalagi cuma jasih ya jadi ibu-ibu nanti saya tidak pantalan di tahun baru ya tidak dihubungkan tapi diluruskan duniannya diluruskan duniannya supaya apa supaya nanti kita bersih ya supaya kita bersih nah yang terakhir rasul menyatakan kalau orang merayakan merayaan orang lain maka itu akan melalaikan dan menyanyiakan waktu disini juga mengganggu orang lain rasul tidak mengizinkan apabila ada perbuatan seperti itu orang muslim adalah manusia 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 orang lain harus selamat dari dunia dari jembatan isang berpun oleh ini artinya islam itu sudah ada islam itu sudah paling berumah jangan mencari sesuatu yang bukan bersulam dari islam saya khawatir nanti di akhirat Allah tidak menjajikan bukan menjadi pengikut Nabi Muhammad karena kita sendiri yang merasa benar dengan melakukan terima kasih 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 jadi sekarang judul yang ada pembahan waktu social pagi itu ingin di nanti kalau waktu ikhomah itu memberi kesempatan kepada orang untuk sholat qobla yang ada tapi kalau setiap sholat diberikan waktu untuk orang sholat qobla memang tidak semua sholat tapi kalau menentukan bahwa ada waktu khusus untuk orang sholat qobla tidak ada tidak ada yang ada waktu ada waktu dengan penasaran dengan penasaran dan di luar itu di luar itu artinya apa? artinya di luar itu kita lakukan di luar itu ada cara yang menggunakan tadi atau sepulatnya kesudahan 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 kesusahan kesun kesudahan sesudah kesudahan ayat yang mencatat yang mencatat seperti bikin kbf oh ibu catatnya di luar yang di luar yang di luar ya begini kalau catat-mencatat tidak terlalu sama sama dengan bikin kbf tidak mas ya ya dan ya ya karena sakit gue punya bakal mudah-mudahan jam 9 udah tidur ya jangan ada yang ini tenang aja jadi yang sudah diwincanakan nanti malam lakukan saja tapi dengan biar ya 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 Terima kasih.